Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy Tare listrik Tokyo Rapid seri 1000 dan Tokyo Metro seri 5000 ini merupakan KRL buatan Jepang yang pernah beroperasi di lintas komuter Jabodetabek sejak tahun 2006 hingga tahun 2019 yang diproduksi oleh Nippon Saryo, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Saryo, Tokyo Car Corporation, dan Teikoku Saryo pada tahun 1964 Bicara soal KRL Toyo Rapid seri 1000 sebenarnya adalah tipe dari jenis yang sama yaitu Tokyo Metro seri 5000 yang dimodifikasi setelah dibeli dan difungsikan untuk melayani lintas Toyo Rapid Railways Dua KRL ini memiliki nama julukan yang diberikan oleh pecinta kereta api di Indonesia yaitu Piyuts Julukan tersebut diberikan karena suara pengeremannya yang khas Jepang sendiri Tokyo Metro seri 5000 mulai beroperasi pada tahun 1964 Sedangkan KRL Toyo Rapid seri 1000 mulai beroperasi pada tahun 1995 setelah adanya jalur lintas Toyo Rapid Railways Awal mula keberadaan KRL Toyo Rapid seri 1000 ini berawal dari kehadirannya Tokyo Metro seri 05 pada tahun 1988 dilintas Tozai Line yang membuat sebagian rangkaian Tokyo Metro seri 5000 tergeser Nah dari rangkaian Tokyo Metro 5000 yang tergeser inilah yang nantinya dirubah menjadi Toyo Rapid seri 1000 Perbedaan dari KRL Toyo Rapid seri 1000 ini setelah dimodifikasi adalah bentuk wajah KRL dan perubahan pada pintu penumpang yang kacanya dibuat lebih lebar serta lampu depan yang dibuat menjadi kotak dan juga terdapat adanya garis-garis yang berbentuk burung dan sayap yang merupakan logo asli dari Toyo Rapid Railways itu sendiri Pengoperasian KRL ini pada awalnya tidak menggunakan sistem pendingin AC sampai pada tahun 80-an AC pun mulai dipasangkan tanpa menghilangkan kipas angin bawaan yang sudah ada sejak KRL ini awal beroperasi Piyut sendiri hadir dan datang ke Indonesia pada tahun 2006 setelah masa pensiunnya berakhir dan digantikan perannya oleh Tokyo Metro 05 dan Toyo Rapid 2000 KRL dengan stamp formasi 10 kereta per setnya ini memiliki bodi stainless steel untuk KRL Toyo Rapid 1000 sedangkan KRL Tokyo Metro seri 5000 berbodi stainless steel dan aluminium alloy serta mampu berlari sampai 100 km per jam Dalam pengoperasiannya di Indonesia sendiri KRL ini mulai dioperasikan pada tahun 2007 Pada awal mula di Jepang, KRL ini memiliki stamp formasi 10 kereta Namun karena terbatasnya panjang peron dan kurangnya daya listrik pada jalur elektrifikasi di Jabodetabek saat itu, KRL ini diubah menjadi stamp formasinya menjadi 8 kereta per setnya dan 2 kereta sisa yang tidak digunakan dari masing-masing rangkaian disimpan dan menjadi donor suku cadang sebelum akhirnya ditumpuk di stasiun Purwakarta bersama kereta-kereta sisa dari rangkaian Tokyo Metro seri 5000 Awal pengoperasian KRL ini untuk layanan kelas ekonomi AC di lintas Bogor, Bekasi, dan Depok walaupun KRL ini lebih sering melayani lintas Bekasi Sejak tahun 2015, KRL ini beroperasi di lintas Jatinegara, Bogor, dan Depok Namun di tahun yang sama pula perannya lagi-lagi harus tergeser oleh GR 205 dan pada akhir tahun 2015 rangkaian 1060F mangkrak dan tidak beroperasi lagi akibat kerusakan maupun langkahnya suku cadang yang menyisakan 2 rangkaian yaitu rangkaian 1080F dan 1090F dan berlanjut di tahun 2018 rangkaian 1090F dijadikan donor untuk memperpanjang rangkaian 1080F dan 5017F yang menjadi 10 kereta sehingga rangkaian ini akhirnya tidak beroperasi lagi dan pada tahun 2019 hanya ada tersisa satu rangkaian saja yang beroperasi yaitu rangkaian 1080F seiring dengan datangnya GR 205 dari Jepang tepatnya dari lintas Musashino Line KRL ini pun menjadi surplus hingga akhirnya satu-satunya set KRL ini yaitu 1080F dihentikan operasionalnya pada September 2019 lalu pada awal pengoperasiannya saat di Jepang KRL Tokyo Metro 5000 menggunakan livery garis biru muda khas milik Tozai Line dan Toyo Rapid seri 1000 menggunakan garis merah putih jingga dengan ditambahkannya logo Toyo Rapid di bagian atasnya sedangkan livery yang digunakan di Indonesia sendiri awal mulanya masih menggunakan livery bawaan dan setelah mendapatkan perawatan kedua KRL ini mendapatkan livery yang penuh dengan warna saat berdinas di lintas Jabodetabek berikut adalah livery KRL Toyo Rapid seri 1000 dan Tokyo Metro seri 5000 saat di Indonesia selamat menikmati dan pada tahun 20 Januari 2022 kemarin KRL terakhir rangkaian 1080F dikirim ke tempat beristirahatan terakhirnya nampaknya dengan seiring waktu yang terus bertambah KRL-KRL X Jepang ini akan terus termakan usia dan hanya menunggu giliran untuk dipensiunkan Oke sepertinya sekian dulu pembahasan di video kali ini share dan like jika kalian menyukai video ini dan jika ada kekurangan atau kesalahan boleh kalian tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih